Sosok Ajudan Bupati Kutai Barat menjadi sorotan setelah videonya menganiaya sopir truk di Jembatan Kinong, Jenang Danum, Kubar, Kalimantan Timur pada Rabu 20 Desember 2023 viral. Apalagi setelah terungkap status Ajudan Bupati ternyata seorang anggota TNI aktif. Kasusnya memang kini berakhir damai setelah dimediasi oleh Bupati Kutai Barat FX Siapang. Namun sosok Ajudan tersebut masih buat publik penasaran. Anggota TNI itu berinisial DN Kabit Humas Pol Dakal Tim Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pelaku bertugas di Kodim Kutai Barat. Sementara KPMDAM 6 MLW Kolenol Kav Kristianto menyatakan bahwa video tersebut merupakan berita benar. KPMDAM 6 MLW menegaskan bahwa saat ini personal Kodi 0912 KBR berinisial DN yang diminta bantuannya menjadi Ajudan Bupati Kubar oleh Bupati tersebut dinonaktifkan dari Ajudan Bupati Kutai Barat. DN juga meminta maaf atas kejadian tersebut serta bertanggung jawab terhadap pengobatan atas luka dari penganiayaan. Oknum prajurit TNI AD sedang menjalani proses hukum di Denpom Samarinda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton